Halo Sobat DP, yang pada nonton laga Fajarian semalam, mana ini suaranya? Kalian pastinya tidur nyenyak dong setelahnya? Bagaimana tidak, jarang-jarang kan kita senam jantung tengah malam? Apalagi pas saksi Fajarian tadi, Andin yakin kalian pada nahan nafas dibuatnya? Lantas bagaimana sih kronologi selengkapnya? Daripada penasaran, mending kita intip tayangan berikut, let's go! Ngomongin lawan Fajarian kali ini, kita nggak bakal nyangka kalau mereka bisa dikalahkan dengan mudah. Soalnya Takuro Hoki dan Yugo Kobayashi baru saja menunjukkan tajinya di ajang Denmark Open kemarin. Genda putra pengganti Kamura Sonoda dan Endo Watanabe ini sukses menjungkalkan wakil tuan rumah di final. Kim Asrup dan Anders Rasmussen gagal menampilkan aksi joget-jogetnya di kandang sendiri. Karena Hoki Kobayashi mampu membuktikan kalau Jepang tak kehilangan sosok jawara dunia di sektor genda putra. Karena baru saja menjadi juara, Jepang tentunya sangat diunggulkan dan berada di atas angin. Hal itu tampak jelas di awal hingga pertanggahan game pertama. Pasangan peringkat 12 dunia ini tak pernah sekalipun mampu terkejar oleh wakil Indonesia. Momen klisel menimpa pasangan peringkat 7 dunia ini di pertengahan game. Mereka tertinggal jauh hingga poin 14.9. Fans berat tanah air pun akhirnya dibuat pesimis di poin 15.19. Soalnya butuh 2 poin lagi bagi Jepang untuk mengunci game pertama. Namun bukan semangat Garuda di dada dong namanya kalau tak mau berusaha. Alhasil Fajarian mampu memberikan tekanan hingga sukses menyamakan kedudukan 19.19. Tembok kokoh Indonesia berikut ini menjadi momentum kebangkitan semangat berapi-api sang juara. Pada akhirnya tikungan maut pasangan berjuluk Fajri ini sukses merebut game pertama. Di game kedua permainan atraktif cenderung berimbang menjadi sajian senam jantung buat penonton. Apalagi saat Jepang mampu memimpin tipis 98 menjelang interval. Untungnya setelah turun minum dan mendapat wejangan dari coach naga api, Fajarian tampil menggila. Lagi-lagi strategi ampu dari sang coach legendaris membuat mereka melenggang jauh. Tak tanggung-tanggung Jepang sampai tertinggal 16.9. Karena berada di atas angin, Fajarian pun permain lepas dan akhirnya menutup laga dengan skor 21-18. Dengan kemenangan ini, tiket final pun berhasil di kunci Indonesia. Kevin Marcus yang juga menang melawan Malaysia akan menjalani perang saudara di semifinal melawan Fajar dan Rian. Menurut kalian siapa nih yang akan melenggang ke partai final? Menarik untuk kita saksikan ya, Sobat DP. Siap-siap begadang lagi ya, sampai jumpa!